Enggak, ini keluar anak gue, ini semua sehat. Jadi selama satu bulan itu, aku kerjanya cuma nangis. Ternyata ada tumbakan 500 ribu yang saat itu bener-bener aku dan keluarga nangis. Kita nggak bisa bayar saat itu. Hai moms, dads, dan geng sehat semuanya. Ketemu lagi di Ngoprek Ngobrol Habis Praktek di channel Youtube gue Sehat. Apa kabar geng sehat semuanya? Semoga apapun yang lagi dirasakan kalian bisa mengekspresikannya, mengelolanya dengan nyaman. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang ibu muda yang sangat hebat, pengusaha, influencer, dan mungkin geng sehat suka melihat di TikTok gitu ya. Kita sambut ada Nadia Safira. Hai Nadia. Halo. Aduh manis sekali dengan bajunya yang warna pink dan perutnya yang sudah mulai terlihat ya. Mungkin besar ini. Ibu mil satu ini. Iya. Semoga sehat ya. Imiin. Oke. Gimana kabarnya hari ini Nadia? Kabar hari ini Alhamdulillah baik, jadi bisa lancar kesininya Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat hari ini. Jadi ngobrol-ngobrol kita bisa lancar, mudah-mudahan bisa nyaman juga ya. Siap. Mungkin kita tarik ke belakang gitu ya, pertama kali jadi seorang ibu gitu ya. Pertama kali jadi seorang ibu. Itu kan sesuatu yang spesial ya, kita bertambah peran gitu ya. Menjadi seorang ibu. Tapi ternyata kadang-kadang ada hal, oh ternyata tidak sesuai sama ekspektasi gitu ya. Dengan kalau di kasusnya Nadia, mungkin oh ternyata ibu lahirnya memang terakhir memang ada kondisi perkembangan khusus gitu ya. Boleh kalau Nadia mau share gitu ya, kondisi ibu sekarang itu seperti apa sih? Dan gimana Nadia dan pasangan gitu ya melalui hari-hari pertama mengetahui kondisinya ibu. Karena teman-teman Momsday yang sehat mungkin ya gak cuma satu dua orang pastinya yang punya kondisi yang serupa sama Nadia gitu ya. Dan kadang dengan kita punya role model gitu ya, kita punya, bisa melihat kalau oh bukan aku doang yang merasakan hal itu. Mungkin jadi, walaupun gak kenal gitu ya, tapi jadi merasa saling menguatkan gitu. Mungkin Nadia bisa share gak hari-hari awal pertama jadi ibunya bibu gitu. Hari-hari awal jadi ibunya bibu itu pasti ada perasaan bahagia sama pasti ya. Cuman kan pas aku baru lahir bibu itu, langsung di diagnosa anak ibu kelainan, anak ibu dan seandral itu kan langsung dunia tuh pecah. Dan itu atas dasar aku sharing sama ibu-ibu yang sama, ngalamin hal yang serupa, itu emang hal yang wajar terjadi. Jadi kalau misalnya awal-awal itu gak mau nerima denial awalnya kayak, enggak ini tuh bukan anak gue, ini semua sehat. Masih gak mau mikir kalau misalnya anak kita tuh ada kelainan gitu. Apalagi kan aku 9 bulan gak melewatkan masa-masa USG, vitamin semuanya cukup bagus ya maksudnya lengkap, semua gak ada yang tertinggal. Untuk pertama tau kalau bibu down syndrome itu yang pasti aku nyalahin diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, terus nangis, terus apalagi ngeliat berita di luar sana rame banget. Apalagi kan sebelum aku lahiran ibu ini kan emang udah banyak yang nunggu ya, misalnya nunggu kehadiran ibu, terus ternyata ibu bawa kelebihan istimewa gitu. Terus aku tuh yang kayak sedih banget sih, itu sedih banget gak bisa diungkapin, itu kayak rasanya kayak kesamber petir langsung luar. Aku udah kayak bingung mau apa gitu. Dan aku awal-awal emang aku gak yang, aku kebibu, aku yang gimana sih kayak orang gak mau nerima dulu awalnya. Karena aku mikirnya, enggak ah selama ini gue sehat, kandungan gue sehat gitu. Jadi aku gak merasa itu bibunya aku gitu, awalnya kayak gitu. Cuman suami nguatin kayak gak apa-apa gitu. Waktunya ini emang udah hadiah dari Allah katanya gitu. Jadi suami tuh sangat berperan penting di saat aku lagi bener-bener belum masa-masa denial-nya ibu ya. Jadi suami tuh yang bener-bener paling pertama menerima keadaan kondisi ibu. Bahkan saat dokter bilang ibu down syndrome itu, aku yang masih gak percaya. Dan aku tuh cuman kayak ketawa dulu, kayaknya enggak deh, enggak deh. Tapi tuh suami yang emang udah, iya bu itu bibu gitu, itu bibu kita harus terima gitu. Cuman akunya yang masih nangis sampai satu bulanan lebih. Bahkan kalau aku sharing dengan ibu-ibu yang punya anak spesial, aku sebulanan termasuk cepat untuk menerima ikhlas. Biasanya tuh mereka ada yang bertahun-tahun, ada yang belum mau sharing ke social media soal anaknya. Sampai umur berapa tahun, sampai enam bulan ada yang, enggak ini bukan anak gue. Jadi mereka tuh pada support kayak, keren loh Nadia sebulan aja udah bisa ikhlas gitu. Betul loh, betul loh Nad. Iya, makanya aku juga bingung kan, aku aja pun sampai sekarang nyesel. Nyesel kenapa awalnya aku gak mau bilang, enggak itu bukan bibu, kayak gitu. Karena sekarang aku sayang banget gitu. Jadi, tapi mungkin itu emang udah jalannya, udah sebagai kita, diri kita yang kaget gitu ya. Jadi kayak kaget aja pas awal-awal. Cuman kayak, pas setelah aku pikir-pikir sekarang, kenapa gue kemarin kayak gitu ya. Padahal nih anak selucu itu. Terus sekarang jadi timbul rasa sayang banget. Kenapa aku bisa awal-awalnya gak mau nerima bibu. Cuman, balik lagi, itu namanya proses penerimaan yang emang harus ikhlas dulu. Jadi selama satu bulan itu, aku kerjaannya cuma nangis. Nangis, terus ngeliat berita, ada lagi muncul. Anaknya Down Syndrome. Ada lagi muncul. Jadi kayak awalnya, pastilah untuk penerimaan itu sulit ya. Cuman lama-lama belajar ikhlas, belajar sharing-sharing ke ibu-ibu yang mempunyai anak Down Syndrome yang sama. Kita saling support. Jadi, bentuk rasa ikhlas. Dan keluarga itu penting sih, support keluarga. Oke. Jadi, kalau yang dari cerita Nadia, yang terpenting itu dalam proses penerimaan ini adalah support system gitu ya. Support, ya. Utamanya pasangan, keluarga, dan justru ternyata adalah lingkup luar yang ternyata punya situasi yang serupa loh sama kita gitu ya. Sehingga bisa saling menguatkan gitu ya. Ini gak sendiri. Benar. Jadi gak ngerasa kalau, oh cuma gue nih yang kayak gini gitu ya, kenapa gue doang kayak gitu ya. Banyak, jadi malah kebentuk keluarga baru sama ibu-ibu hebat lainnya. Pokoknya kita di satu grup itu bareng-bareng kayak dikasih saran. Pastinya ada yang udah lebih dulu dari aku. Iya, iya. Ada yang anak-anak Down Syndrome yang udah belasan tahun, udah melewati masa-masa. Kalau dibilang sih masa-masa rollercoaster ya, satu tahun pertama tuh. Karena emang aku rasain, Kak. Itu ibu kadang sembuh, kadang sakit. Ini makanya pas lagi di sini, ibu lagi sakit. Jadi aku bawaannya agak ngetenang ya. Agaknya, agak ngetenang. Dulu dia sakit di rumah, karena dia bisa lebih rentan dari kita imunnya. Jadi pas malam dia gak apa-apa. Kayaknya semalam aku masih main bareng. Tadi pagi pas aku berangkat, dia ke rumah sakit. Jadi itu bener-bener gak ketebak. Karena aku tahu kondisian aku ya. Maksudnya aku paham dia harus dilatih, dia harus diajarin. Jadi harapan aku untuk ibu tuh cuma satu, sehat. Karena dia bawa-bawa banyak penyakit. Kalau misalnya harapan untuk, ibu harus cepat bisa jalan ya. Ibu harus, nanti besar jadi ini. Enggak. Aku, karena aku paham kondisi ibu, jadi aku cuma berpesan, ibu sehat. Karena harapan, itu kan bisa jadi kenyataan ya. Semoga ya amin ya, Kak. Harapan sehat itu bener-bener suatu keinginan seorang ibu. Apalagi yang memiliki anak-anak spesial. Kayak aku gini nih, pengen banget itu anaknya cuma satu, sehat aja. Jadi dia gak, aku gak mengharapkan apapun itu dari bibu. Bibu nanti besar mau gimana, gimana, gimana. Pasti adalah harapan ya. Tapi aku kesampingin itu, aku cuma pengen bibu. Dan aku berharap bibu sehat. Sampai dia besar nanti. Amin ya. Kita doain bareng-bareng ya, semoga ibu, anak-anak, siapapun dengan kondisi. Dengan don't syndrome juga ya, bisa tetap sehat gitu ya. Betul, Kak, amin. Oke. Selanjutnya, selain menjadi ibu gitu ya. Sekarang kan baru nih, memasuki fase baru ya. Iya, jadi bumil. Iya, jadi bumil. Setelah jadi ibu seorang bayi, kemudian sekarang hamil gitu ya. Hamil yang kedua kali ya. Kedua kali ya. Ini kedua kali. Gimana Nadia, boleh ceritain gak proses akhirnya hamil nih yang kedua kalinya? Mungkin ceritain kamu sama suami tuh perencanaan keluarganya seperti apa sih? Akhirnya memilih, mungkin punya anak yang pertama, terus akhirnya sekarang yang kedua. Seperti apa, boleh ceritain gak ke teman gue, saya? Boleh dong, boleh banget. Jadi sebenernya ini hamil yang pertama dan kedua tuh tanpa direcanakan ya, Kak. Jadi itu kebobolan lah istilahnya. Oke. Karena pas hamil pertama itu, jarak dua bulan atau sebulanan langsung isi. Terus lahirlah ibu, Kak. Terus ada masa-masa nifas 40 hari. Terus tiba-tiba isi lagi. Jadi ini sebenernya sesuatu yang tidak direncanakan. Cuman aku bersyukur banget. Allah mudahkan kasih rejeki bayi-bayi lucu di hidup aku. Aku terima dengan ikhlas aja sih. Enjoy aja, enjoy gitu. Oke. Jadi gak ada yang direncanakan sih. Oke. Jalanin aja. Oke. Jadi kehamilannya yang pertama maupun yang kedua kali ini sebetulnya memang bukan sesuatu yang terencana gitu ya. Cuman karena hamil pertama itu kan beresiko lah intinya gitu ya kata dokter kan ya. Jadi untuk hamil kedua itu aku udah jaga-jaga sih sebelum aku hamil, aku udah minum-minum asam folat gitu. Oke. Jadi kayak sebelum hamilnya tuh tetap aku minum. Jadi kan asam folat biasanya diminum setelah hamil ya. Iya. Pas lagi kandungan maksud aku. Cuman pas aku hamil kemarin setelah lahiran ibu, aku kan gak kabe ya, Kak. Jadi aku langsung konsumsi asam folat sih. Oke. Jadi itu salah satu persiapannya juga ya. Iya itu salah satu persiapannya. Oke. Jadi walaupun dibilangnya bukan sesuatu yang direncanakan. Tapi bukan ber... Iya harus disiapkan. Ah betul. Tapi tetap disiapkan juga gitu ya dengan matang. Oke. Nah menghadapi kehamilan yang kedua ini gitu ya. Walaupun tadi kan Nadia bilang, oh ini aku gak rencanain Kak gitu ya. Gimana sih awal mulanya waktu itu pas akhirnya tau, wah positif hamil gitu ya. Apa perasaan yang muncul pertama gitu? Yang muncul pertama perasaan hamil itu bingung ya antara bahagia dan sedih. Karena saat itu bibu masih umur tiga bulan. Baru tiga bulan ya. Kecil banget ya. Masih, istilahnya masih butuh perhatian yang lebih untuk diri dia sendiri mungkin ya. Terus aku tuh disitu bahagia emang pasti ya bahagia. Ya cuman kayak lebih ke sedih aja sih. Jadi kayak selama beberapa hari aku tuh nangis melukin bibu kayak minta maaf. Karena bibunya pun ikut rewel. Terus ternyata aku mau punya dede lagi. Jadi mungkin dia feeling juga ya. Aduh aku mau jadi abang mungkin dalam hati dia gitu. Cuman perasaannya sih sedih sih. Jadi awal mulanya tuh sedih gitu ya. Sedih banget nangis-nangis terus pokoknya. Tapi kan namanya perasaan kan itu bukan sesuatu yang salah ya. Kita kata Nadia tadi bilang awalnya sedih tapi bukan berarti gak bahagia sih. Ya kita kan sebagai manusia bisa ya ngerasain berbagai emosi tuh di dalam satu waktu dan itu gak apa-apa gitu ya. Oke nah itu kan dari Nadia gimana sama suami waktu itu bareng-bareng menghadapi berita yang walaupun awalnya terasa ada sedihnya tapi kan ada membahagiakannya juga karena rezeki gitu. Waktu sama suami gimana? Pas berita daun sindrom? Bukan, maksudnya pas kehamilan anak kedua. Oh kehamilan anak kedua sih kalau suami emang dia emang yang pengen cepet gitu. Karena setiap aku ke dokter itu emang dokter selalu menyarankan untuk cepet punya adik. Jadi kita gak dibolehin KB jadi harus cepet punya adik karena tumbuh kembang bibu itu ngikutin jadi ngikutin ada contohnya gitu loh. Jadi kalau misalnya dia punya adik dia akan ngikutin adiknya nanti adiknya misalnya beran jalan-jalan, bibu juga ikutan. Jadi gitu kan kalau sama temen atau saudara kan yang sepanteran gak mungkin ya karena kan gak serumah. Kalau sama adik sendiri kan pasti tinggal serumah bareng jadi nanti tumbuh kembang dia secara bersamaan insya Allah bisa bareng. Jadi dokter tuh selalu nyaranin gak apa-apa untuk hamil lagi aja untuk temennya bibu gitu tumbuh kembangnya. Jadi emang kalau pas suami sih dia emang seneng dia. Oke, seneng ya menyebut dengan seneng ya. Semoga bisa sama-sama melalui proses ini bareng-bareng. Jadi kalau tadi kan Nadia bilang oh ternyata sisi baiknya adalah nantinya bibu juga jadi punya role model ya harapannya ketika ada adik-adiknya juga jadi bisa belajar dari meniru gitu ya awal mulai dari situ. Nah, tapi kan dengan kalau tadi kan nilai plus dari kalau usianya berdekatan. Kira-kira apa sih ada persiapan khusus gak dari Nadia sama suami menghadapi nantinya kan kira-kira kalau perkiraan usia nanti bibu mungkin sekitar usia 1 tahun terus udah ada adik-adiknya yang bayi. Apalagi kembar ya. Aku lupa tadi alhamdulillah kembar ya. Jadi kan nanti ramai nih rumah ya dengan anak-anak. Kira-kira ada persiapan khusus gak kalau dari kamu? Persiapan khusus sih sebenarnya kalau untuk aku pribadi sama suami sih aku sebenarnya orangnya ngikut-ngikut alur aja ya kak. Nah, tapi kalau misalnya untuk aku dan suami sih persiapan materi yang harus disiapkan dari jauh-jauh. Karena kan pasti orang tua pengen yang terbaik buat anak-anaknya ya. Nah, dan pasti nanti ke depannya itu untuk bibu dan twins kan dia akan tumbuh bareng. Yang dimana umurnya itu kan gak beda jauh ya 1 tahun. Dan bibu itu pasti ada keterlambatan pertumbuhan. Dan insya Allah aku berharapnya bibu dan adiknya nanti bertumbuh dengan bareng gitu. Jadi gak ada yang lebih dulu, gak ada yang saling balapan. Karena aku udah paham kondisi bibu. Insya Allah dia bisa tumbuh bareng. Jadi kalau yang harus aku persiapan sih sebenarnya mental ya. Mental yang harus aku persiapkan ngeliat bibu yang harusnya jadi abang. Tapi nanti dia akan belajar bareng adik-adiknya. Itu sih mental yang harus aku siapin dari sekarang. Ikhlas, belajar ikhlas gitu sih kak. Oke, aku appreciate banget. Nah, dia tadi sebut persiapannya tuh yang pertama disebut oke memang materi gitu ya. Itu kan memang harus karena mungkin kebutuhan dasar gitu ya. Tapi yang menarik juga adalah mungkin teman-teman dari geng sehat juga bisa tiru. Ketika menjalani kehamilan ternyata yang disiapkan bukan cuma perintilan apa strollernya. Material seperti itu justru tadi Nadia bilang adalah persiapan mental gitu ya. Diskusi sama suami, pembagian perannya gimana gitu ya. Nanti menghadapi bibu yang usianya berapa, adik-adiknya gimana untuk tumbuh kembangnya kita akan gimana pengasuhannya gitu ya. Justru itu yang lebih penting. Lebih penting sih. Kesehatan mental ibunya juga ya. Betul, ibu tuh lebih mentalnya lebih acak-acakan lah. Oke, kira-kira kalau dari Nadia sekarang gitu ya. Kan belum ada. Walaupun belum ada nih si kembar gitu ya, twins belum ada. Tapi dengan adiknya bibu sekarang, pastikan sebagai seorang ibu juga punya lah kondisi-kondisi emosi yang mungkin gak stabil gitu ya. Menghadapi ya gejolak menjadi seorang ibu gitu ya. Kalau dari Nadia, apa sih yang Nadia lakukan supaya tetap bisa sehat mental gitu menjalani hari-harinya? Kalau aku, ini pertama aku pasti tahu ya. Ini bolak-balik ke psikolog sih. Oke. Untuk kayak ceritain apa masalahnya gitu. Karena kan aku harus terlihat happy terus ya. Apalagi aku gak bisa dan gak boleh nangis depan bibu. Jadi aku mengendalikan emosi-emosi, paling aku emang udah rutin ke psikolog sih untuk menenangkan diri. Apalagi sekarang kan lagi hamil, emosionalnya kan lebih, hormonnya lebih meningkat gitu. Jadi aku rutin ke psikolog aja. Oke. Berarti kan dari sini Nadia juga berpesan mungkin ya, it's okay to seek for help ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, butuh pendampingan gitu ya. Kalau boleh tahu apa akhirnya yang awal mulanya bikin Nadia, Oke, aku harus nih ngobrol, counseling sama psikolog. Waktu itu apa sih waktu itu yang muncul pertama kali? Waktu itu pas aku menyarankan diri aku untuk kayaknya gue harus ke psikolog sekarang juga itu. Pas aku lagi overthinking yang berlebihan. Oke. Terus aku tuh kayak pengen menyakiti diri aku sendiri gitu sama kayak seharian manis terus. Kayak pengen menyakiti diri sendiri sampai kita tuh kayak, aku sendiri tuh kayak ngerasa ini kayaknya udah bukan gue lagi gitu. Ini kayaknya udah bukan Nadia, jadi aku sama suami langsung ke psikolog sih. Oke. Karena kan namanya manusia ya, itu hal yang wajar kesana sih. Iya. Dan apalagi kalau misalnya masalah-masalah itu bukan karena anak doang, tapi kan pasti kan banyak banget. Apalagi kan owner brand atau pusing lah masalahnya semua jadi satu. Iya. Jadi aku kesana pas aku udah ngerasa ini diri bukan aku lagi. Terima kasih udah mau berbagi itu ya, Nadia. Sekarang kita mau masuk ke segmen selanjutnya. Segmen selanjutnya itu adalah party pertanyaan titipan. Jadi kita sebelumnya sudah nanya ke penonton setianya gue sehat di community gitu ya, mau nanya apa ke Nadia gitu. Ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi aku saring beberapa kali ya, supaya yang mana nih yang paling, kayaknya makin banyak ditanyakan gitu ya. Oke, mungkin kalau dari tadi kita bahas tentang peran sebagai ibu, kehamilan gitu ya. Sekarang gimana sih Nadia, ceritain dong bangun brand skincare gitu ya. Dari nol dalam waktu singkat sekarang jadi besar sekali gitu, waktu itu ceritanya gimana? Ceritanya itu pas aku SMA, Kak. Jadi kayak berapa tahun lalu ya, 2018, aku lulus SMA. Belum lulus sih, karena itu masih akhir-akhir kayak lagi ujian-ujian gitu. Itu tiba-tiba papa stroke, jadi kehidupan aku udah gak bisa ditanggung lagi. Karena papa harus di rumah aja kan, walaupun dia tetap menerima bulanan, uang bulanan, cuman udah gak kayak dulu. Jadi kehidupan aku tiba-tiba berubah total. Yang tadinya aku apa aja dikasih, apa aja difasilitasin, sampai aku tuh yang kayak, Udah lah gue gak belajar mau lulus-lulusan SMA kan, orang gue bisa kok kuliah di swasta manapun gitu, mikirnya kan. Cuman tiba-tiba Allah balikin gitu, itulah kuasa Allah, Allah tuh bisa kapan aja bolak-balikin keadaan seseorang gitu loh. Jadi aku belajar juga dari situ supaya aku gak terlalu puas sama apa yang aku dapet gitu. Terus tiba-tiba kehidupan aku berubah, aku harus merintis. Bahkan aku untuk makan aja tuh, waktu itu sekeluarga itu kita susah banget. Sampai kita tinggal di satu rumah yang kecil dan cuman kayak dipisah-pisah dengan, kayak aku tuh pengen banget punya kamar, abang aku juga, itu cuman pake triplek, Kak. Sampai aku mikir, aku gak boleh kayak gini terus gitu. Karena aku harus jalan gitu, aku harus maju. Kalau bukan aku, siapa lagi? Abang aku siapa lagi? Jadi kita waktu saat itu sih masih merintis ya. Abang aku saat itu yang tadinya sama kayak aku, di fasilitasnya apapun. Tiba-tiba kita harus keluar lapangan dari pagi sampai malam. Aku jualan masker ini kayak Mill Beauty. Tapi ternyata bener kalau kita ikhlas jalaninnya, ya Allah gak nanggung juga ngasihnya gitu. Terus aku jualan masker, waktu itu mama yang bikin. Jadi masih masker rumahan, karena kan emang cuman pengen ada sampingan aja gitu, buat makan lah. Terus mama yang bikin, cuman kayak digabung-gabung doang karena mama kan dulu apoteker ya. Jadi dia paham gitu. Oke, jadi memang ada basic ilmunya di keluarga juga. Terus aku jualan ke temen-temen sekolah. Ya mungkin mereka pada bingung kok dia jadi jualan. Yang tadinya lu bisa jajanin temen-temen yang lain, dia jadi jualan. Terus yaudah aku, mau gak nih gue jual masker kayak gini, kayak gini, gini. Sampai gimana kelulusan sekolah, aku gak bisa kuliah, aku sedih banget disitu nangis. Karena papa sampe ngomong, sampe papa nangis darah pun udah gak ada lagi uang deh gitu-gitu. Terus aku yang kayak, yaudah aku udah ngomong begitu, aku mau gimana lagi. Jadi aku harus tetep jalanin dengan papa yang kondisi pepas truk. Aku, dari situ aku udah belajar bagi waktu sih, soalnya aku nemenin papa terapi, naik motor, juga pedik bonceng di belakang aku. Iya, aku yang naikin kakinya, terus aku yang jam 6 pagi, terus siangnya baru aku jualan gitu, sama adik aku. Terus malamnya bikin masker lagi. Dan kita gak ada yang tau, emang rejeki aku tuh walaupun aku gak bisa kuliah ya. Aku bukan bilang kuliah itu gak penting. Kuliah tuh aku pengen banget gitu. Cuman, ternyata emang gak ada rejekinya, aku gak bisa, gak ada rejekinya. Ternyata ada jalan lain, ya aku jualan ini nih. Terus, ternyata bisa untuk mencukupi kebutuhan aku, dan lama-lama mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Dan bisa untuk keluarga besar sih, awal-awalnya. Terus, aku bangga banget sih. Aku tuh pernah kayak yang lagi COD, aku kan dulu sering COD-an ya, kayak kita janjian di sini ya. Terus aku lagi bawa-bawa masker, terus motor tuh masih. Motor satu, motor murah itu aku inget banget, motor murah udah jelek, itu kita gantian. Jadi, siang aku dulu nih yang bawa buat COD, ntar agak sorean abang aku buat cari uang, dia ngojek juga, dia ngilangin gengsi. Padahal kan dia gayanya tuh sama gitu, kayak anak-anak sehantarannya. Aku beda cuma 2 tahun, itu masih, temen-temennya masih pada kuliah, anak asik-asik, gitu-gitu. Kita harus gilangin gengsi. Terus, ketika aku lagi COD, aku tuh motor aku ditarik sama, apa sih namanya, leasing ya. Yang aku diikutin sama orang-orang yang... Terus, aku dicurut-turun. Bayar motor nggak? Ternyata itu kan, aku nggak paham ya masalah utang-utang gimana. Terus, ternyata ada tunggakan 500 ribu yang saat itu bener-bener aku dan keluarga nangis. Kita nggak bisa bayar saat itu. Jadi motor yang satu-satunya tuh dibawa. Padahal itu udah sumber penghasilan di slashnya gitu ya. Kita bingung kan ya. Maksudnya, menurut aku, jadi kayak saat itu banyak banget pembelajaran buat aku sih. Karena kita saat itu susah banget, bener-bener susah banget. Dan dibayar sama... Digantilah sama Allah berkali lipat ketika aku 2 tahunan jualan. Ikhlas sih, kuncinya ikhlas. Wah, ternyata nggak bisa dibilang kalau brandnya tuh tiba-tiba besar juga ya. Itu adalah proses panjang dari 2018 sampai sekarang 2023 gitu ya. 5 tahun gitu ya. Dan kalau yang nggak konsisten kerja keras ya nggak mungkin akan sampai sini gitu ya. Aku jadi pengen bilang, aku pun turut banget sama kaun ya dia. Masih, Kak. Jadi, kalau ngelihat kehidupan seseorang hanya sekilas dari... Cuma di TikTok yang beberapa menit aja gitu ya. Kita nggak tahu apa yang ada di baliknya, kerja kerasnya dan lainnya. Kita sambung pertanyaan kedua ya. Boleh, boleh. Dari komunitinya gue sehat. Yang kedua ini, nah sekarang kan teman-teman semua sudah tahu kalau Nadia sudah sukses. Terus sering juga bagi-bagi uang lewat giveaway. Nah, boleh ceritain nggak tentang itu? Tujuannya apa sih dan sejak kapan kayak gitu? Jadi, kalau untuk bagi-bagi giveaway itu... Alhamdulillah tuh aku udah diajarin sama mama papa pas aku masih susah. Jadi, mungkin aku mikirnya juga mungkin kunci kesuksesan aku. Aku nggak bilang diri aku sukses banget ya. Cuma aku merasa hari ini aku udah lebih dari cukup gitu. Itu karena aku diajarin sama mama papa dari dulu pas aku masih susah. Pas aku belum punya papa, pas masih merintis yang tadi aku ceritain itu. Itu aku harus ngisihin seribu perak atau berapapun nominal yang aku punya, seribu, entah limatus perak. Itu kasih ya, Dek. Itu setiap Jumat aku selalu diingetin. Dek, ini hari Jumat, jangan lupa Jumat berkahnya. Jadi, sampai sekarang tuh aku kelatih. Dan aku ngerasa usaha aku bisa besar karena aku ngasih... Yang menurut aku, pantas dikasih gitu. Jadi, aku nggak tahu doa dari siapa aku bisa di titik sekarang ini. Selain orang tua, selain mama papa, selain keluarga. Pastilah ada doa-doa dari orang yang kita nggak tahu gimana bahagianya mereka saat waktu itu kita kasih. Jadi, aku belajar dari situ sih. Jadi, kenapa sekarang aku udah biasa untuk giveaway, 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 bagi-bagi ke sekitar. Karena aku udah diajarin dari dulu sebelum aku di posisi sekarang. Aku harus mengisikan sedikit aja untuk yang membutuhkan kita. Dan yang paling penting itu pelajaran penting atas buat orang happy dengan giveaway, dengan aku kasih-kasih uang yang walaupun nggak seberapa, tapi mereka happy. Itu adalah aku sama suami pernah bilang, kita lakuin ini sekarang untuk anak kita nanti. Apalagi bibu itu kan berkebutuhan khusus ya. Jadi, aku nggak tahu nih. Ya, aku berharapnya sampai bibu besar nanti, aku masih ada. Tapi, kalau misalnya nanti aku udah nggak ada, seenggaknya orang tuh udah merasa kebaikan aku dan dibalasnya ke anak aku gitu. Jadi, lebih ke arah situ ya. Iya, lebih ke untuk masa depan anak-anak sih. Dan itu juga udah sebuah kebiasaan gitu ya. Bukan yang tiba-tiba nih udah sukses sekarang, baru udah bagi-bagi. Tapi memang dari dulu itu udah bagian dari diri kamu gitu. Gitu, Alhamdulillah. Oke, nah itu tadi berkaitan sama pekerjaan mungkin ya. Sama brandnya, sama pekerjaan kamu. Nah, sekarang mungkin pertanyaan dari community ini berkaitan sama keluarga. Nadia kan umurnya masih muda banget gitu ya. Ini teman-teman tuh pada penasaran, apa yang membuat Nadia memutuskan menikah di usia muda dulu gitu? Orang kan pasti ngeliat aku di konten TikTok kan, aku happy-happy, padahal emang aku sedih. Dia masuk di micu dulu tuh dua minggu, jadi aku nggak ada kehangatan lah sama bibu ya. Jadi aku belum merasa gitu, belum merasa. Ada koneksinya gitu ya. Iya, belum ada koneksi. Karena saat ini masih nangis, 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 denang, nangis aja kan.